assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya samsulidaya di channel orka0711 di video kali ini saya mau unboxing sebuah real bad casting ya bad casting dari sebuah brand yaitu kingdom serinya lebih tibanya kingdom side type ini dia brandnya kingdom side type real BC dengan harga sekitar 400 ribuan saya belinya di toko online seperti ini penampakan boxnya spesifikasi singkatnya dari atas Oke tanpa untuk lama-lama langsung aja kita buka isinya ada apa aja oke mau hujan ya maaf kalau banyak kultur teru banyak mawis di dalam kosong gimana ada ini isi dalamnya ini ada tadi Oh ternyata ini komponen-komponen dari real BC nya ya komponen-komponen jika ada yang kerusakan bisa dicari aja nama barang itu apa ini ada ada 95 contohnya ada 95 komponen-komponen cukup aja ya cukupin kok komponen-komponen langsung kita ke yang barang utamanya indom saya udah cek nggak tahu ya kenapa real ini jarang banget orang unboxing ya Indonesia di Indonesia ini penampakan elegan cakep dominasi black and red ini bagian selesai nya seperti ini untuk red trip nya enak smooth banget kita baca spesifikasinya dulu aja ya apa aja spesifikasi ini untuk spesifikasinya ini ada G rasio 8.0 banding satu oh kenceng juga berarti untuk red trip ya bal bearing nya ada 9 plus 1 bal bearing beratnya sendiri 205 gram lain kapasitasnya itu untuk pe2 bisa menampung pe sepanjang 180 meter untuk pe3 bisa menampung pe 110 meter dan bila kalian menggunakan fluorocarbon di diameter 0.235 mm bisa menampung 200 meter panjangnya dan di 0.285 mm bisa menampung panjang 140 meter dan ini kodenya kode nya ksc1050 ksc150 l saya ngambil handle kiri dan untuk barangnya sendiri ini menurut saya memang cukup berat ya dengan berat 205 gram ini untuk fitur ini dari kasat mata aja ya fitur fiturnya disini handle knopnya sudah menggunakan karet karet cukup sas karetnya seperti ini bentuknya seperti real real branded ya seperti abu garcia simana atau daewa seperti ini bentuknya terus untuk handle nya sendiri sudah menggunakan aluminium 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 dan start drag nya sendiri masih menggunakan plastik ya bukan aluminium dan untuk full tension nya disini ada brand kingdom nya tuh ada tulisan kingdom nya disini ada bunyi klikernya juga ada bunyi klikernya juga dan dia udah terbuat dari aluminium untuk full nya sendiri ini udah menggunakan aluminium alloy ya dan untuk breaking sistem nya seperti ini bentuknya ya seperti ini breaking sistem nya disini nyempil kecil desain desain simana kayak gini sih di breaking sistem nya ini dari angka 0 sampai ke angka 5 maksimalnya maksimalnya dari angka 0 sampai angka 5 terus untuk line guide nya sendiri udah menggunakan konsep line guide ya tuh jadi agak kerucut bentuknya jadi mengurangi blacklist saat kita testing ya jika menggunakan line guide seperti ini konsep line guide untuk bahan nya sepertinya bahan nya seram ini bahan line guide nya kita buka spool nya dulu ya seperti ini untuk cara membukanya seperti ini kita tarik ke depan dan kita dorong ke bawah ini cukup unik magnetic break nya seperti ini bentuknya ada 5 pin magnet disini 5 pin magnet jika kita setting magnetic break nya dia muter tuh jadi seperti ini gak kayak biasanya yang kalau biasanya dia maju mundur maju mundur ya kalau kita setting kalau ini muter dia cukup cukup keren untuk spool nya sendiri seperti ini wah cukup dalam ya untuk spool nya pantas bisa nampung line cukup banyak karena agak dalam dia spool nya dia spool nya sendiri disini ada bearing sudah ada bearing ini jadi memungkinkan kita long case itu enak itu dalamnya seperti ini dalam bodi nya di sekisaran harga 390 ribu 400 ribu lah untuk ngkas kirim atau untuk biaya lain-lainnya ya ini pengiriman dari China brand nya pun dari China juga ini produk by kingdom in China itu bisa dilihat ini ini saya bakal padukan dengan joran saya joran biasa saya buat casting dewa saya coba gabungkan dengan joran saya nah seperti ini penampakannya glossy merah dengan joran merah juga merah glossy mantap bro jika kalian berminat dengan drill ini ya drill kingdom 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 sidotype ini ada di shop link di deskripsi untuk link pembelian drill ini kingdom oh iya untuk drag nya sendiri ini tadi belum saya sebutin ya drag dari drill ini maksimal drag 5 kg ya nanti saya cantumin di sini untuk spesifikasinya sebelah sini ya untuk lebar diameter dia juga ada di sini bisa kalian lihat sendiri dan cukup sekian ya video dari saya semoga bermanfaat buat kalian yang pengen ganti drill atau berpindah dari spinning ke bad casting ya udah cukup sekian dari saya ya mas bro jika kalian suka dengan video ini tolong like dan tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa subscribe nya biar saya lebih semangat upload video selanjutnya see you the next video mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap